Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilanglamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Apa kabar sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT Semoga dalam keadaan sehat wal afiat Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali Dengan saya Neng Oca Di kesempatan kali ini Saya akan membagikan ilmu Tentang berbaik sangka kepada Allah SWT Nah untuk kalian yang belum subscribe Tekan dulu tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya Dan jangan lupa di like, komen, serta share Karena ini merupakan potensi pahala jariah Baiklah teman-teman Kita kembali ke pembahasan Seringkali kita sebagai manusia selalu merasa dirundung malang Ditimpa berbagai musibah dan dilibat berbagai masalah Kita merasa menjadi orang yang paling tidak beruntung Padahal hei semua orang juga punya masalah Yang sudah cukup umur namun belum menikah Merasa punya masalah Yang sudah menikah pun Suaminya tampan dan ramah Juga punya masalah cemburu Yang sudah menikah pun Namun belum juga dikaruniai anak Masalah Digunjing-gunjing oleh tetangga Wah Kamu tuh ya Udah nikah Bertahun-tahun Tapi masih belum dikaruniai anak Hmm Jangan-jangan Kamu mandul ya Nah Perkataan orang Kita pun yang sudah menikah Tapi belum dikaruniai anak Lalu kita dengar perkataan orang Itu juga masalah Betul apa tidak Dan menjadi Beban di pikiran kita Jadi Adakah Manusia di muka bumi ini Yang tidak bermasalah Tentu tidak kan Kuncinya Dalam menghadapi semua masalah itu Adalah Dengan berbaik sangka Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan insya Allah Yang muncul Dalam hati kita Adalah Rasa syukur Kepadanya Sahabat Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Perlu kita ketahui Allah selalu Allah selalu memiliki Dari sekarang Contoh Misalkan ya Kita menikah Dengan suami Yang maaf Kurang tampan Tapi Coba Membayangkan Jika kita yang ternyata Pencemburu berat Menikah Dengan pria Tampan Yang digila-gilai Banyak Perempuan Wah Sepertinya Masalah yang kita hadapi Akan Lebih besar lagi ya Sahabat Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jika pernah Kita Mengatakan Ada Doa-doa kita Yang Belum diijabah Itu Karena Allah lah Yang Paling tahu Apa Yang terbaik Bagi kita Namun Salah satu Cara Agar Allah Mengabulkan Doa kita Adalah Dengan Berbaik Sangka Kepadanya Hidup Akan Terasa Sangat Nikmat Jika kita Bisa Terus Berbaik Sangka Kepada Sang Pencipta Yaitu Allah Subhanahu Wa ta'ala Sahabat Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Pernakah Kita Melihat Seseorang Dan Menetapkan Sebuah Sangkaan Yang Kurang Baik Misalkan Karena Dia Berpakaian Kumal Kotor Dan Tampak Hina Astagfirullah Sepertinya Kita Pernah Ya Ada Sebuah Kisah Dari Wais Al-Korni Saat Saat Ia Dalam Perjalanan Kapal Madinah Bersama Yang Lainnya Di Atas Sebuah Prahu Dari Yaman Di Dalam Kapal Itu Seorang Kayak Mengaku Kehilangan Barang Berharga Dicari Kemana-mana Tak Juga Ditemukan Semua Mengira Wais Pelakunya Padahal Saat Itu Wais Sedang Husuk Sholat Dan Berdoa Namun Semua Mengira Wais Hanyalah Berpura-pura Sholat Dan Berpura-pura Berdoa Semua Menunggu Namun Wais Tak Kunjung Selesai Berdoa Mereka Pun Semakin Membayangkan Hal buruk Kepada Wais Tiba-tiba Kapal Itu Pun Terhempas Ombak Dan Hancur Berkeping-keping Namun Wais Seperti Tidak Menyadari Keadaan Di Sekitarnya Dan Ia Tetap Sholat Ruhnya Telah Menang Dari Jasad Ruhnya Yang Sedang Bertemu Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semua Yang Telah Berburuk Sangka Hampir Tenggelam Dan Berusaha Berpegengan Pada Kayu-kayu Sisa Kapal Dan Mereka Pun Menyadarinya Sembari Berkata Wah Mungkin Ini Karena Kita Berburuk Sangka Kepada Orang Itu Ternyata Dia Adalah Waliullah Lalu Wais Pun Selesai Melakukan Sholatnya Dan Terkejut Melihat Sekelilingnya Loh Kapalnya Kemana Bingung Si Wais Karena Wais Ini Kebingungan Orang-orang Tadi Pun Menjelaskan Kejadian Yang Terjadi Tapi Seolah-olah Wais Tadi Tidak Berada Di kapal Yang Sama Dengan Mereka Setelah Mengetahui Apa Yang Terjadi Orang-orang Itu Pun Meminta Pertolongan Kepada Wais Wais Pun Berdoa Kepada Allah Untuk Menyelamatkan Orang-orang Tersebut Dan Sudah Tentu Doanya Dikabulkan Karena Nabi Muhammad Sallallahu Wai Wais Pernah Berkisah Kepada Para Sahabat Tentang Wais Padahal Nabi Muhammad Sallallahu Wai Wais Tak Pernah Bertemu Dengannya Menurut Baginda Rasul Wais Adalah Orang Yang Jika Berdoa Allah Saja Akan Merasa Malu Jika Tidak Mengambulkannya Kemudian Setelah Orang-orang Itu Selamat Mereka Berkata Andai Semua Harta Kami Yang Tenggelam Bersama Kapal Itu Dapat Diselamatkan Kami Akan Bersedekah Dengan Semua Harta Kami Tersebut Lalu Ucapan Itu Terdengar Oleh Wais Kalian Berjanji Tanya Kepada Mereka Mereka Pun Menjawab Kami Berjanji Maka Wais Pun Berdoa Sekali Lagi Dan Allah Mengabulkannya Semua Harta Itu Selamat Lalu Orang-orang Itu Punt Bertanya Kepada Wais Siapa Kau Sebenarnya Namun Wais Al-Qarni Jawabnya Sambil Melenggang Santai Sahabat Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Wais Bisa Begitu Dicintai Oleh Allah Ketahuilah Bahwa Saat Rasulullah Mengisahkan Kepada Para Sahabat Beliau Menggambarkan Bahwa Wais Berpakaian Kumel Berdebu Dan Dianggap Seseorang Tidak Penting Namun Wais Ini Begitu Mencintai Allah Dan Umat Mu'min Wais Tidak Punya Apa-Apa Namun Jika Ia Memiliki Sesuatu Yang Ia Pikirkan Bukanlah Dirinya Sendiri Melainkan Orang-orang Yang Ada Di Sekitarnya Suatu Hari Ia Memohon Maaf Kepada Allah Ya Allah Maafkan Wais Karena Hari Ini Wais Tidak Bisa Membantu Orang Kalau Ada Orang Mumin Yang Tidak Bisa Makan Karena Wais Tidak Bisa Membantu Maafkan Wais Ya Allah Selain Itu Wais Pernah Menderita Penyakit Belang Pada Kulitnya Ia Memohon Kepada Allah Ya Allah Jika Nanti Aku Sembuh Tolong Sisakan Sedikit Penyakit Ini Agar Aku Selalu Bisa Ingat Bahwa Engkau Pernah Memberiku Kesembuhan Dan Memang Masih Tersisa Sedikit Penyakit Itu Di Bahunya Sahabat Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah Makna Kisah Wais Ini Jangan Pernah Kita Melihat Orang Dari Luarnya Saja Terlebih Lagi Jika Kita Melihatnya Dengan Hina Ataupun Sangkaan Yang Buruk Karenanya Kami Tidak Pernah Mengetahui Hakikat Orang Tersebut Karena Bisa Saja Orang Yang Kita Anggap Hina Justru Lebih Baik Di Mata Allah Dibandingkan Kita Sendiri Itulah Cara Kita Berbaik Sangka Kepada Allah Mengangkat Dari Kisah Wais Al-Qurni Semoga Bermanfaat Dan Semoga Kita Selalu Berbaik Sangka Kepada Allah Dan Tidak Melihat Seseorang Dari Luarnya Saja Mohon Maaf Apabila Dari Awal Hingga Akhir Ada Banyak Kesalahan Saya Mohon Maaf Yang Tiada Batasnya Saya Neng Ocah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak